Assalamualaikum, kali ini aku share belanjaan mingguan lagi Kemarin aku akhirnya belanja setelah 2 mingguan Terima kasih ya Pak Sabernya di kulkas aku masih ada beberapa yang nyisa Cuma yaudah aku tambahin aja Ini rencananya buat 1 minggu tapi pasti lebih sih bisa sampai 10 hari kayaknya Ini aku mau bikin bumbu buat goreng ikan Aku pake bumbu putih aku Terus aku tambahin sedikit air Aku aduk-aduk Terus tambahin kunyit bubuk, garam, sama kaldu Terus tambahin air lagi yang agak banyak Ini aku pake bumbu buat ikan Ikan yang akan digoreng Kalo ikan buat kayak digulai Atau diapain gitu Nggak dibumbuin dulu Dan ini aku sengaja pake bumbu yang lumayan banyak Karena menurut aku Ikan ini lumayan amis Nah ini tinggal Dituangin aja bumbunya Terus dibalur-balurin gitu Jadi cuma ikan ini aja sih yang aku kasih bumbu Nah si protein hewan ini Semuanya dicuci bersih Terus disimpennya di freezer Jangan di kulkas bawah Protein hewannya turun ke kulkas bawah Ketika mau digoreng Jadi misalnya Atau ketika mau dimasak Jadi misalnya Pagi-pagi mau dimasak Malamnya diturunin ke kulkas bawah Jadi nggak lama-lama di bawah Untuk tahan di freezernya Seharusnya lama sekali Untuk protein hewan ini Atau buat frozen food Cuma Kalau buat seafood gitu-gitu Aku habisin 1-2 minggu Nah ini dibalur-balur ya mam Terus aku mau potongin jeruk nipis Karena ini aku lumayan banyak beli ikan Sama cumi Biasanya kalau ayam, udang, daging gitu Aku nggak kasih jeruk nipis Cuma kalau buat cumi, ikan Aku kasih jeruk nipis Karena dia lumayan amis kan Nah buat peresnya Biasanya tuh peres sebelum masak Atau peres sekarang juga boleh sih Sesuai selera aja Jadi aku beli ini Sebenernya tuh aku ngiler Sama ikan kue yang ada di sebelahnya Cuma sekilonya 70 ribu Lumayan Jadi aku beli ikan ini Setengah kilonya 25 ribu Terus beli cumi Cuminya setengah kilonya 33 ribu atau 34 ribu Jadi di depan tadi aku liatin kan Abangnya susun cuminya Rapi banget mam Jadi aku kayak salvok gitu Jadi udah aku lewatin Terus aku balik lagi Dan akhirnya beli Cuminya aku bagi dua Satu buat saus-saus itu Terus yang ini buat Cumi hitam udah langsung dimasak Ketika habis belanja kemarin Terus ini ayam Aku beli ayam 34 ribu Sekilo Ini yang bagian sayapnya aja Terus dipotong tiga gitu mam Mau bikin ayam saus Ayam sop Sama sayapnya Mungkin sayap kayak Sayap madu gitu-gitu deh Terus itu ikan yang terakhir Itu ikan kakap Harganya setengah kilo 30 ribu Itu isinya kalau gak salah Ada 6 atau 5 gitu Gede-gede Dan itu bisa buat seharian makan Terus juga aku beli kiki lagi Ini harganya 6 ribu Seperempat Banyak Kemarin belanjanya 190 ribu Tapi ini pasti Lebih banget sih Buat seminggu Nah ini sisa kulkas aku yang lalu 2 minggu lalu Ada Seledri Waktu 2 minggu lalu Kan aku beli seledri Itu buat Jus batangnya udah habis Jadi tinggal daun-daunnya Aku bersihin kotaknya Aku lap Terus aku ganti tisunya Seledri-nya aku kering-keringin dulu Nah buat simpen sayur Aku pake tisu Karena sayuran aku tuh Biasanya lebih dari 1 minggu Kalau cuma simpen 1 minggu Mungkin bisa gak pake tisu Cobain aja sih Nah ini aku kembalikan lagi Seledrinya ke wadah Ini buat bikin mie goreng Atau mungkin nanti Kalau aku beli buah Aku pengen jus juga Gak apa-apa sih daunnya Cuma biasanya Kalau bagian daun tuh Rasanya lebih-lebih tajem Ini wortel Sisa 1 Aku lap dulu Tisunya mau aku ganti Tadi juga aku beli wortel Wartel harganya Setengah kilo 5 ribu Seperempatnya 3 ribu Aku beli seperempat aja dulu Nah nanti bisa beli lagi Nah ini aku kembalikan ke tempatnya Sekarang itu wortel suka ilang Karena dimainin sama Kai Nah ini setengah kilo aku dapetnya 6 Aku potong tuh 2 Karena mau gak cukup di kotaknya Dan kebetulan di request Pengen bikin sop ayam Udah lama enggak Jadinya yaudah dipotong aja Terus ini sisa buncis Masih bagus banget mam Ini udah 2 mingguan Aku gak tau sih 2 minggu yang lalu Aku beli sayuran doang kan Yang minggu sayur Nah ini aku lap-lapin Terus aku masukin lagi ke kotaknya Terus yang di freezer tuh Sebenernya aku juga masih punya udang Udang sama chicken katsu Yang aku bikin Sebenernya aku bikin chicken katsu Itu rencananya buat stok puasa Lama banget ya Tapi gak tau mungkin akan dimakan sih Dan si udangnya aku mau bikin Ebi furai Cuma belum tergerak-gerak Nah ini masih ada lettuce Jadi aku gak pergi ke bapak lettuce kemarin Nah ini tinggal sedikit Aku potongin aja Biar makannya lebih gampang Tinggal dicuci Terus dimakan Ebi masih mahal banget mam Sekilonya 130 ribu Bawang juga mahal banget Tapi aku udah beli bawang merah di Shopee kemarin Tinggal dibikin bumbu putihnya aja Harus selesai di minggu ini sih Kayaknya biar Nanti kalo Insyaallah puasa Jadinya Udah nyaman Aku udah simpen frozen food Gitu-gitu Nah ini aku simpen lagi Letusnya di kotak Dialasin tisu Masih sering banget ada yang nanyain aku Aku sayurnya gak dicuci Gak dicuci sama sekali Kecuali Sayuran yang ada di freezer Seperti daun bawang Gitu-gitu Daun salam Daun jeruk Nah ini yang sisa kemarin ya Aku tutup sebentar Belanjaan aku hari ini Yang pertama ada Sawi putih Ini tuh gak sampai 1 kilo deh Kayaknya harganya Tadi 5 ribu aja Ini tuh besar Tapi gak berat Aku buang sedikit bagian luarnya Terus aku potong bawahnya Terus aku kupas-kupasin gitu daunnya Ini tuh sawi yang suka ada uletnya Jadi yaudah kita lihat Alhamdulillah yang ini gak ada sih Terus udah tinggal disimpen Aku beli ini karena sekarang sering bikin baso-baso gitu kan Yang enak banget pake sawi ini Harganya udah tadi 5 ribu Goceng Ini timun Aku beli sekilonya 5 ribu Tadi ada bapak-bapak yang jualnya timun doang Harganya 5 ribu Disini tuh yang jual timun banyak banget Aku tuh sampe hafal Tempat timun yang murah Sama yang mahal Harganya beda-beda mam Dari 5 ribu 7 ribu Sampai 9 ribu itu ada Jadi untung-untungan juga Terus ini beli toge Cuman beli 2 ribu aja Dan aku suka beli yang kecil Kayak baby toge Baby kecambah Nah ini pastikan kering Gak lembab Gak basah sama sekali Jadi dia bisa tahan lebih dari 2 minggu Udah seringnya aku share Terus sayurannya Aku beli sayuran berdaun Ende bayam Kangkung sama sawi Harganya 1 ikat 2 ribuan Cuma karena beli 3 ikat 1-1 gitu Harganya 5 ribu semuanya Ini aku petikin dulu Sayur-sayurnnya Terus nanti disimpen Dialasin tisu Kalau food prep Sayuran berdaun Dimasak lebih dulu Emang Tapi biasanya aku bisa tuh Satu minggu Satu minggu yang lebih Mau kadang-kadang Tergantung daunnya Pastiin daun yang jelek-jelek gitu Gak usah ikutan disimpen Nah ini kangkungnya Gak banyak sih Aku belenya sedikit-sedikit aja Secukupnya Nah ini udah Batang-batangnya Aku potongin terakhir Terus ini sawi Itu kan cuma segitu doang sih Jadi bayam Kangkung sama sawi ini Tadi harganya 5 ribu Mam Berat banget ya Alhamdulillah Terus ini kol Harganya 8 ribu Aku minta yang ringan Karena aku suka kol Yang kayak kopong gitu Yang bukan gede Sama batang tengahnya Nah ini aku buang-buangin dulu Bagian yang jeleknya Terus aku belah 2 Biar gampang Mau makannya nanti Tinggal diambil 1 Udah tinggal dilalapin Terus aku beli cabai Cabainya tuh aku beli yang Kayak 1 set Apa sih? Yang 1 bungkus Isi cabai Tomat gitu Sebenernya 1 bungkus Isi cabai Bawang Tomat Cuma aku beli yang cabai Sama tomat aja 10 ribu Aduh mahal banget Segitu aja deh Nanti kalo kurang Bisa beli dia banget sayur Kalo butuh banget Nah ini tomatnya Oh iya terus tadi beli kentang Kentangnya harganya 8.500 kg Yang lumayan gede Kalo yang kecil 6.000an Ini beli tahu Segitiga Pengen bikin tahu isi Harganya 502 Jadi Satunya 250 Terus Bersihin dulu Beli tahu putih juga Isi 10 Harganya 6.000 Makanya tadi beli tahu Kau kuning 4.000 Biar genep Aku suka gitu deh Nah ini semua belanjaannya Masih lumayan banget kan Nah ini isi freezer aku Di atas itu ada tempe Paprika Sama udang kan Terus aku sempet beli Kantenggiri Karena bikin pempe lagi Terus aku Ini yang ayam-ayamnya Tadi udah aku masukin semuanya Terus aku masih punya Tewan Tadi yang aku turunin Cuma cumi Karena udah dimasak Terus ada chicken katsu Rencananya buat bulan puasa sih Cuma gak tahu Apakah makan apa enggak Itu pake ayam stock Yang waktu itu aku belanja Di frozen itu loh Nah ini sayur-sayurannya Semuanya di kulkas bagian bawah Aku udah capek banget Jadi gak bikin video Masukin satu-satu gitu Nah segini aja video dari aku Semoga videonya bermanfaat Terima kasih sudah nonton Dan Terima kasih sudah nonton